Hai kali ini saya akan memperbaiki mobil Nissan X-Trail D30 ini mobil tahun 2003 2500 sisi kendalanya adalah mesinnya agak sedikit pincang kalau digas perbuat RPM turun kita contoh hidupin ya ini adalah mobil pakaian saya pribadi ini cek engine-nya juga hidup jadi cek engine-nya hidup kadang normal kadang mati eh kadang normal kadang berbuat untuk ngetahuinya gimana sih caranya seperti ini saya contohkan bisa contohin ya terima kasih ini bagian koil yang rusak kalau ditarik seperti ini cara membedakan koil yang rusak dengan busi yang mati itu gampang kalau koil ditarik aja seperti ini ini tidak ada perubahan apa-apa ya kalau dia koilnya hidup apinya besar dia akan bunyi seperti ini nah seperti tapi kalau apinya kecil seperti ini tidak ada suara apa-apa di koil nah ini yang normal itu kalau kalau koilnya rusak seperti ini tapi kalau businya yang mati itu beda dia koilnya tetap bunyi seperti ini tapi masih pincang ini tidak seberapa pincang karena masih ada apinya sedikit disini tapi itu berebet apinya kecil tuh tidak ada suara ini yang normal jadi bedanya itu kalau kalau koil mati dengan busi mati itu bedanya disini gimana cara bedainya koil mati dengan busi yang mati ya seperti tadi kalau koil yang mati kalau kita tarik seperti ini tidak ada bunyi nah tidak ada suara seperti ini tuh mesinnya juga sedikit agak mati sedikit besar dia tapi kalau ko businya yang mati kita tarik seperti ini koilnya masih hidup masih ada suara tapi tetap berebet seperti ini tuh gak ada suara ini koil yang mati tapi kalau ini hidup koilnya ditarik seperti ini dia mengeluarkan percikan suara seperti api ini gak ada jadi ini yang rusak perlu kita ganti mobil pincang itu ada beberapa penyebabnya diantaranya bisa bisa aja namanya koil mati busi mati injektornya mati mampet pull pumpnya juga mati ataupun juga dengan sensor oksigennya yang sudah mulai kotor untuk mengetahuinya kita cek dulu bagian koil ya terutama kalau koil koil mati ataupun busi mati ditandai dengan asepnya berbau bensin dicampur bensin karena apa dari 4 silinder ini yang hidup cuma 3 yang satu mati jadi injektornya mengirim bensin ke dalam busi sini ke piston seharusnya dibakar dia tidak terbakar karena tidak mengeluarkan api sehingga terbuang ke knalpot berbarengan dengan 3 koil yang membakar bensin jadi itu bedanya kalau koil atau busi yang mati diantara 4 silinder ini di knalpot itu baunya bau bensin begitu digas dia pincang tapi bercampur dengan bensin karena di satu skop silinder ini itu tidak membakar bensin jadi dia injektor mengirim bensin ke ke silinder itu tidak terbakar tapi langsung kebuang jadi itu yang membakar pincang kebuang ke knalpot sehingga knalpotnya membau bensin kebuang bareng dengan 3 silinder yang ini itu bedanya kalau bedanya bau asep dari bensin itu tidak jauh-jauh matinya antara busi dengan koil tapi kalau injektor yang mati ini injektor di bawah belakang ini ini injektor ada 4 ini ya itu injektor kalau injektor yang mati dia tidak jauh beda dengan yang tadi sama-sama pincang tapi bedanya di knalpot tidak ada bau bensin karena injektornya tidak mengirim bensin ke silinder tidak ada pembakaran sama sekali kalau ini injektornya utuh dia mengirim bensin ke silinder tapi tidak dibakar karena tidak mengeluarkan api sehingga kebuang ke knalpot bareng dengan 3 silinder lainnya dan kalau misalnya yang mati itu adalah pulpam pulpam mati setengah mati itu tidak berbau bensin tapi berbetotal tanda-tandanya ya susah hidup begitu pun dengan sensor oksigen sensor oksigen ada di belakang kalau sensor oksigen yang sudah mati atau berebet itu biasanya pembakarannya berbau dengan bensin juga tapi yang lebih utama mengapa harus kita cek bagian dulu karena ini sensitif gampang pecah biasanya pecah di bagian sini bisa retak bocor ataupun mati begitu pun dan ini ini sensor mev mev ini kalau kotor itu bisa berbet juga check engine bisa hidup jadi perbedaannya bisa dibedakan dari boknall pot kalau boknall pot yang bobot campur bensin pedih itu pembakarannya tidak tidak beraturan tidak normal rusaknya ada di salah satu busi yang rusak ataupun koil koil diantara empat ini ada yang mati entah mati entah bocor biasanya itu tapi kalau dia baunya bensin dari knall pot ya itu sudah pasti salah satu dari empat koil ini ataupun busi ini ada yang mati karena injector mengirim bensin ke ke dalam piston tidak dibakar tapi langsung kebuang terus sehingga mobilnya itu mesinnya pincang dan tidak stabil dan biasanya lebih boros ini saya ganti yang baru ini sudah rusak sudah pasti saya ini rusak karena tadi kita tes itu membedakan bagaimana caranya koil yang mati ataupun busi yang mati seperti tadi kalau koil yang mati ditarik seperti ini tidak mengeluarkan suara percikan tapi kalau busi yang mati koil ditarik seperti ini tetap mengirim percikan api tapi businya tidak membakar bensin itu busi yang mati tapi kalau ditarik itu baru koilnya normal nah kita ganti yang baru ini sudah saya belikan yang baru ini Made in Japan Sewa Made in Japan ini ini saya ganti yang baru yang bagus juga ini ini yang sudah mati sudah jelek ini merek yang sudah tidak ada saya buang saya gantikan yang baru oh iya perlu diperhatikan juga ini biasanya ada yang bocor ataupun sudah tidak bisa ini biasanya api juga ada yang pecah dari sini menimbulkan percikan api ke dalam silinder ataupun ke dalam pinggir-pinggiran rumah yang ada bagian inilah bagian dalam sini bagian dalam sini dalam sini kalau ini pecah itu menyebabkan berbat juga karena apinya tidak stabil mengirim pengapian ke busi biasanya kalau cuma mati sekedar pecah ini saja enak ini cuma dibeli saja ini namanya selongsongan berhubung ini yang mati adalah kepalanya bagian pusat disini mati yaudah kita ganti yang baru ini saya ganti yang baru biasanya ditandai dengan keadaan mobil yang sudah mulai berbat pincang baunya enggak enak saya ganteng baru jadi kalaupun mobil-mobil ini mobil X-Trail sama dengan mobil mesinnya dengan sama mobil yang merek Nissan Serena itu satu paket 2500 sisi tapi untuk pengecekannya pengecekan gimana bedakan busi mati ataupun kueil mati seperti tadi ini tidak untuk hanya mobil nggak hanya untuk mobil Nissan extra tapi semua semua mobil itu sama pengecekannya seperti tadi kalau misalnya berebet nalpot bensin yaudah pasti udah pasti diantara 4 koil ini ataupun bus ini ada yang mati udah itu aja jadi nggak perlu dibawa buru-buru ke bengkel langsung aja kita cek dulu bagian mana yang kira-kira kenapa sumbernya berebet atau gimana kita cek dulu utamanya bagian ini sudah saya ganti kita coba tes kita hidupan lagi oke biasanya tetep hidup cek engine karena perlu direset dia belum menghapus bagian nah biasanya cek engine tetep hidup tapi mesinnya udah normal kita dengerin suaranya suara suaranya ada nggak percikannya ya seperti ini nah ini kalau coilnya bagus suaranya seperti ini itu yang bedain gimana caranya busi mati dengan coil mati kalau coil kita tarik seperti ini mengeluarkan suara percikan tapi kalau busi mati kita tarik seperti ini tetap berebet yaudah businya pasti mati nggak bisa bukan coilnya nalpotnya juga bau nanti kita reset back engine nya kita reset ini udah normal ini udah kita ganti baru jadi seperti itu cara membedakan bagaimana caranya bedain coil yang mati dengan busi yang mati kalau coil yang mati itu ditandai dengan kita cabut coilnya seperti ini tidak mengeluarkan percikan api itu berarti coilnya rusak tapi kalau businya nah kalau seperti kita tarik seperti ini tidak mengeluarkan suara yang percikan api itu sudah pasti coil rusak tapi kalau busi kita tarik coilnya seperti ini masih mengeluarkan api dan mesinnya masih pincang itu sudah pasti businya mati tandanya itu biasanya knalpotnya bau bensin kalau knalpot bau bensin itu sudah pasti diantara 4 coil dengan 4 busi itu ada yang mati itu yang biasanya orang kalau nyempuh knalpotnya bau bensin itu yang rusak utamanya ada di sini kuncinya jadi jangan terburu dulu bawa ke bengkel kalau misalnya masih kira-kira masih perlu dicoba dululah dicoba siapa tau bisa kan gak perlu lari ke bengkel dulu jadi sebetulnya mudah cuma kita yang terlalu panik makanya gak perlu langsung bawa ke bengkel kalaupun memang ada pertanyaan nantinya masih bingung gimana boleh tanya ke saya boleh tinggalkan di komentar nanti saya bales jadi permasalahnya sudah clear mobil pinjang itu bisa jadi karena busi atau coil yang mati itu paling utama tapi kalau bedanya coil dengan apa namanya injektor mati udah pasti jarang banget dia